Nah ini Pak Prabu, penerbangan balon udara ini kan memang sebenarnya sah-sah saja dilakukan yang tanpa awak ini apabila sesuai dengan aturan tentang ketinggian terbang balon udara tersebut. Dan juga Kemenhub sama Airnaf pun mengizinkan digelarnya festival balon udara di beberapa daerah termasuk di Wonosobo, Jawa Tengah. Ya, terkait dengan festival tersebut kita sudah terhubung dengan produser lapangan Nadia Laras. Ya, good morning Laras, jadi sebetulnya seperti apa spesifikasi balon udara tanpa awak yang boleh diterbangkan dalam festival ini? Good morning Prabu dan juga Danier, senang sekali saya dapat melaporkan langsung dari lapangan Geodipa di Bajar Negara. Tepatnya langsung dari Java Balon Festival Wonosobo 2018. Terkait dengan pertanyaan Prabu tadi mengenai spesifikasi balon udara yang boleh diterbangkan memang tidak ada spesifikasi tertentu untuk ukuran ataupun warna yang boleh diterbangkan khususnya di festival ini. Namun yang menjadi catatan penting bagi para warga ataupun peserta lomba yang ingin menerbangkan balon udara di sini tidak boleh lebih dari 150 meter dari tanah. Jadi, jika bisa dilihat di belakang saya, beberapa balon udara sudah ada yang terbang dan ini merupakan persiapan dari lomba di sesi kedua. Karena sesi pertama sudah dilaksanakan tadi sekitar pukul 6 pagi. Memang jarak terbangnya tidak lebih dari 150 meter jika kita bisa perkirakan dari tanah sendiri. Dan untuk ukuran ataupun warna yang mengikuti lomba ini diserahkan kepada para peserta masing-masing. Dan memang pelaksanaan lomba atau Java Balon Festival Wonosobo 2018 ini merupakan inisiatif dari pemerintah Wonosobo sendiri bekerja sama dengan Airnav untuk menyeluruhkan minat ataupun tradisi masyarakat Wonosobo. Ya, ini setiap lebaran mereka biasanya menerbangkan balon udara begitu. Namun, beberapa waktu lalu memang sempat ada laporan dari pihak penerbangan begitu ada 71 pilot yang melaporkan bahwasannya terganggu dengan aktivitas ini. Bahkan tadi saya sempat berbincang-bincang dengan Kapolres Wonosobo, ya ini AKBP Abdul Waras yang menyatakan bahwasannya beberapa balon yang diterbangkan kemudian turun begitu tanpa tali ini menyangkut di sutet dan menyebabkan pemadaman listrik di Wonosobo sekitar 5 jam. Makanya karena itu pula pemerintah berinisiasi, berinisiatif untuk melaksanakan atau menyelenggarakan Java Balon Festival 2018 ini sehingga tradisi tidak hilang dan bisa diakomodir begitu dan juga semua pengunjung atau warga yang datang juga senang gitu. Dan ini juga sebagai salah satu bentuk melestarikan tradisi dan juga pariwisata di daerah Wonosobo. Prabu. Dania, saya jadi daniar itu, kamu bawa-bawa sama Nadia. Nadia, ini kalau berbicara mengenai berarti 150 meter sudah menjadi langkah antisipatif lah ya dari panitnya, tapi berbicara mengenai festivalnya sendiri. Ini jalannya seperti apa sih? Siapa saja yang menjadi partisipan di sana, Nadia? Baik, Hanum. Jika bisa saya laporkan, banyak sekali peserta yang ikut pada tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Jika bisa saya laporkan juga bahwasannya festival ini merupakan kali kedua diselenggarakan. Namun perbandingannya dengan festival sebelumnya, festival sebelumnya memang belum terlalu ada gaungnya seperti itu ya. Karena memang dari pihak pemerintah dan juga kepolisian masih berusaha mengajak para warga Wonosobo untuk tidak menerbangkan balon secara sendiri-sendiri begitu tanpa pengamanan yang jelas. Dan baru di tahun ini sepertinya ada kesuksesan karena pemerintah dan juga kepolisian atau pihak berwajib di Wonosobo berhasil mengajak atau mengurangi balon udara yang diterbangkan secara mandiri begitu. Dan ada pun peserta yang turut serta di festival tahun 2018 ini adalah sekitar 150 kelompok begitu dari kota-kota di sekitar Wonosobo dan juga Wonosobo sendiri tentunya. Dan memang untuk penilaian balon udara di perlombaan kali ini dibagi menjadi beberapa sesi dan yang ada di belakang kita saat ini adalah persiapan untuk sesi kedua. Saya akan terus melaporkan untuk sesi berikutnya dan kita lihat siapa yang akan berhasil keluar menjadi pemenang. Oke Nadia, terima kasih atas laporannya. Jangan sampai Nadia naik balon ya, nanti gak perlu lagi ke CNN. Sampai jumpa di video selanjutnya.